Pengen punya mantu tentu siapapun kita, pengen punya mantu yang nyambung kalau ngomong sama kita, betul? Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Sarat jadi menantu hidangan. Siapapun yang hidup di alam dunia, manusia normal laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Nikah deh jadi suami istri. Pada punya anak nih dari wajahnya, udah anaknya pada dewasa. Terus anaknya dewasa mikirin kita. Kapan punya mantu? Termasuk Bu Yeni dari Garut. Masya Allah, pada pengen punya mantu, tentu siapapun kita. Pengen punya mantu yang nyambung kalau ngomong sama kita. Betul? Pengen punya mantu yang akrab, yang akur sama kita sebagai mertua. Maaf. Manusia punya rencana. Allah punya rencana. Yang terjadi pasti rencananya Allah. Mana kewajiban kita bekerja, berusaha, nyari kriteria yang terbaik, yang kira-kira cocok buat kita. Ini tugas kita usaha. Kalian manusia tidak akan mendapat sesuatu. Kecuali apa yang kalian kerjakan, yang kalian usahakan. Bahkan ayat yang paling populer. Innaloha la yugayiruma bikaumin hatta yugayiruma bi'an pusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum. Sehingga kaum tadi merubah dirinya sendiri. Jadi kita cari bagaimana Islam mengajarkan. Cari suami, cari istri, cari menantu. Rasul bersabda. Nikahilah orang yang kamu sukai karena kekayaan. Karena turunan. Karena cantik tampan. Karena agama. Kalian ambil yang paling baik agamanya. Atau hidup kalian yang sanggara. Orang yang dijadikan pasangan. Yang kedua kriterianya. Karena turunan. Menak. Bangsawan. Turunan Raden Ajeng. Turunan Keraton. Turunan wah. Turunan priayi. Sampai detik ini. Di masyarakat kita. Banyak yang itu dinilai oleh mereka. Yang ketiga. Yang dilihat kecantikan ketampanan. Tapi Islam mengajarkan. Ambil yang mengerti agama. Dan pengamalan agamanya baik. Bu. Untan. Karena walau maaf dalam tanda kutip. Boleh kita sebetulnya mah. Kalau sah-masah. Anda menikah. Misalnya. Yang penting satu akidah. Tapi gak sholat. Masya Allah bu. Ngedidiknya berat. Mendingan yang udah jadi. Cari mantu yang rajin ibadah. Yang rajin di sholat. Bagaimana kelakuannya. Misalnya. Kan ada juga yang sebelum menikah. Mereka udah kenal. Lima bulan. Enam bulan. Kalau ketemu kita nih. Calon mertuanya. Sopan gak. Cium tangan gak. Songong gak. Ngelawan gak. Kan ketahuan bu. Kalau sebelum menikah. Saja kelakuan mereka begitu. Apalagi sudah menikah. Itu dinilai oleh anda. Jangan langsung diambil mantu. Istiharoh dulu. Bareng 20 kali. 30 kali. Mohon sama Allah. Baikah dia jadi menantu saya atau tidak. Makanya mental kita. Benar-benar dipersiapkan. Kenapa? Kita pun perempuan begitu. Dilamar sama suami kita. Dibawa pergi. Mbak kita. Bapak kita. Yang dari kecil. Sungusang sumbal. Ditinggalin. Makanya. Kalau tidak punya menantu. Yang bisa mendidik. Mengayomi anaknya. Pasti orang tua sedih. Betul bu? Makanya. Jangan salah. Pilih menantu. Cari yang mengerti agama. Dan pengamalan agamanya baik. Insya Allah. Diiringi dengan doa. Mohon kepada Allah. Semoga. Menantu-menantu kita. Menantu idaman kita. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Jadi buat remaja juga. Mempersiapkan diri. Untuk menjadi calon mantu idaman. Buat mertuanya. Cuman begini. Kalau kita pengen punya mantu. Calon idaman. Persiapkan. Anak kita. Didik. Dalam agama yang benar. Jangan curang. Islam mengajarkan. Laki-laki yang baik. Buat perempuan yang baik. Perempuan baik. Buat laki-laki yang baik. Jangan curang. Pengen punya mantu baik. Anak ngelawanmu. Anak nyembelin. Salah. Persiapkan anak kita. Biar mendapatkan jodoh yang baik. Sesuai harapan kita. Amin. Sip. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Siapa yang mau nanya? Yang dari sisi sini. Silahkan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadang mamah yuk. Ayuk. Perkenalkan saya Ibu Animar dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Binong Pormai. Ibu orang padang ya? Ya. Dari Animar. Mau kita galuh. Enggak. Mau tanya ya Maya. Cara kita menghadapi menantu yang tidak memasuki kriteria kita. Tapi udah jadi. Udah jadi ma. Sebelumnya tau gak masuk kriteria sebetulnya? Ya gak tau. Sekarang kan ini udah terjadi. Ya maksudnya. Masalahnya kan. Sebelum nikah. Sebelum nikah sama sesudah nikah banyak yang beda. Nah itu. Gak sesuai gitu man. Ya. Sebelum nikah bager. Habis nikah nyebelin. Bu Animar nanya. Seandainya kita punya menantu. Sebelum menikah bager. Begitu menikah nyebelin. Ganti. Tidak sesuai kriteria yang kita harapkan. Ya. Sorry loh ya. Jangan ganti lu belakang banget kan. Bu. Rasul mengatakan. Al-Innesan mahal khotawan isyan. Manusia tempatnya salah. Tempatnya lupa. Tidak ada seorang pun manusia yang sempurna. Tidak ada. Jangan kita sebagai orang tua. Berharap punya menantu yang sempurna. Kita punya kekurangan gak bu Aminimar. Jadi salah. Kalau ada benar-benar mantui. Nyi. Yang penting satu akidah. Anak kita senang. Anak kita bahagia. Puntan. Jangankan berbeda kebiasaan. Berbeda budaya. Berbeda kota. Berbeda suku. Sekandung anak kita. Siapa yang anaknya? Empat, lima dan lebih. Ngacung. Saya tanya anda. Anak anda yang empat orang. Yang lima orang. Kelakuannya sama apa beda? Beda. Tuh. Tuh. Beda. Tau. Anak saya kembar aja beda. Makanya. Jangan sekali-kali kita berharap. Menantu bisa yang sempurna. Yang menyenangkan semua keinginan kita. Sombong. Kita aja banyak kekurangan. Tapi kita berpikir. Alhamdulillah. Anak saya sudah punya jodoh. Dia yang terbaik. Yang penting satu akidah. Mau beradaptasi dengan anak saya. Mau dengan saya. Kitanya yang nyosor. Sekarang mantu. Sekarang mantu. Begitu jadi mantu. Rangkul. Dia anak saya. Mana yang kurang didik. Tapi jangan berharap. 100% akan berubah. Karena kebudayaan dia. Kebiasaan dia. Di dalam keluarga dia. Tidak akan berubah 100%. Sudah melekat penyatu. Kita yang alah. Masalahnya beda. Antara sebelum nikah. Sama sudah nikah gitu ya. Kayaknya sebelumnya baik. Pas sudah nikah. Eh kebalikannya. Mumpuntan. Yang bedanya. Apa sangat urgen atau tidak? Bedanya apa? Misalnya. Susahnya itu mah. Kayaknya tuh. Kita kan biasa bangun pagi. Nah. Kalau ini kan mantu. Susah bangun. Kaling-kaling gitu. Anak anda. Cowok. Cewek. Cowok. Artinya anda ngomong ke anak anda. Bangunin bini lo. Soalnya subuhnya jam berapa. Jangan kita ngomong sama mantu. Mantu. Nek. Kalau kita ngomong. Beneran. Itu saya kasih tau. Itu pelajaran pengalaman saya. Ibu. Jangan manyun sama mantu. Ngomong sama anak. Kamu kepala keluarga. Kamu tanggung jawab di depan Allah. Pemimpin keluarga. Bangunin tuh bini. Itu. Anak ibunya tapi bangun subuh. Yang laki-laki. Susah juga. Susah juga sama. Itu dia. Puntan. Bu Animar. Anda surang. Saya tadi bilang. Kalau kita pengen punya menantu yang baik. Didik dulu. Anak kita baik. Kalau pengen punya menantu rajin ibadah. Didik. Anak kita rajin ibadah. Bagaimana menantu membangun pagi. Kepala keluarganya aja. Lakinya begitu. Omelin anak ibu dulu. Ngarang aja lu. Ini ketawa lagi bukan mikir. Ketawa lagi. Semuanya pengumuman. Dengerin nih kalau orang tua ngomong. Kalau kita pengen punya menantu yang baik. Anak kita. Jadikan anak baik. Kalau kita pengen punya menantu rajin ibadah. Anak kita dulu rajin ibadah. Kalau pengen punya mantu bangun jam opat. Anak ibu gue ngete. Tidik bangun dari jam empat. Didik dulu anak anda oke. Nyalahin orang enak. Nah anak lu juga begitu. Anaknya juga sama. Yaudah kok gitu ya. Terima kasih mama jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadar semuanya. Ternyata anaknya sendiri juga sama. Iya kirain anaknya udah ke mesin. Mantunya belum bangun. Anaknya aja belum bangun. Oke. Sipat kalau gitu. Kita kembali sesaat lagi deh Maya. Masih banyak pertanyaan yang akan kita buka ya. Jangan kemana-mana tetap di siraman kolbo bersama mama dede. Tanya mama yuk. Ayuk. Altyazı M.K.